Riwat Orang Kudus 26 Maret, Santo Kastulus Santo Kastulus bersama istrinya, Santa Irene, adalah pasangan suami istri Kudus yang hidup di kota Roma pada masa pemerintahan Kaisar Diokletianus. Kastulus adalah seorang bangsawan dan seorang perwira dalam bala tentara kekaisaran Romawi. Bersama Santo Tiburtius, Kastulus dan Irene diam-diam memberi perlindungan bagi umat Kristen di Roma, yang saat itu dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan. Di antara mereka yang dilindunginya terdapat Santo Marcus dan Santo Marcellianus dari Roma, dua orang saudara kembar yang dikemudian hari juga tewas sebagai martir Kristus. Kastulus juga bersahabat dengan Santo Sebastianus, seorang perwira Kristen yang cukup disegani kalangan militer Romawi saat itu. Walau sedang dalam penganiayaan dan harus sembunyi-sembunyi mempraktikan ajaran iman, Kastulus dan Tiburtius mampu mempertobatkan banyak orang ke dalam iman Kristen. Mereka kerap membawa para calon baptis kepada Santo Paus Kallius untuk menerima sakramen pembaptisan. Santo Tiburtius kemudian tertangkap dan tewas dihukum mati bersama saudaranya Santo Valerianus. Santo Kastulus juga akhirnya ditangkap setelah dihianati oleh seorang Kristen yang murtad bernama Torquatus. Kastulus dibelenggu dan dibawa ke hadapan prefek atau wali kota Roma bernama Fabianus. Dia disiksa lalu dieksekusi mati dengan cara dikubur hidup-hidup dalam sebuah lubang pasir di Via Labicana di sebelah tenggara kota Roma. Setelah kemartiran Santo Kastulus pada tahun 286, Santa Eran tetap melanjutkan karya amal suaminya. Ia memberi pelindungan kepada umat Kristen dan berupaya memberi penguburan yang layak bagi para martir Kristen yang tewas di tangan para Algojo atau tewas mengenaskan setelah dicabik-cabik binatang buas dalam arena gladiator. Santa Eranlah yang mengobati Santo Sebastianus ketika perwira perkasa itu disangka telah mati setelah tubuhnya diikat pada sebatang pohon lalu dihujani puluhan anak panah. Santa Eran sendiri akhirnya tertangkap dan dihukum mati sebagai martir Kristus pada sekitar tahun 288 Masehi. Sampai jumpa di video selanjutnya.